Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia Oh iya, kali ini aku mau ucapin minal aidin, walfa izin, mohon maaf lahir dan batin Buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri Kali ini aku akan unboxing suatu paket yang sebenarnya datangnya udah dari lama banget Jadi dia ini berisi utensil Sebuah peralatan masak, jadi kayak tool untuk kita muasak, nah itu termasuk utensil Nah buat teman-teman yang mau tau merek apakah utensil ini, seperti apakah dan seperti apa spesifikasi dari utensil ini Check this video Langsung aja sekarang kita unboxing paket utensil ini Nah di depannya itu ada tulisan dari sellernya Yaitu harap membuat video unboxing pada saat membuka paket Kami tidak akan menerima komplain jika tidak disertai dengan video unboxing yang lengkap dan jelas dari awal membuka paket Terima kasih Nah jadi buat teman-teman yang nanti akan beli ini, jangan lupa videoin Kayak untuk jaga-jaga ya Takut-takut ada samping yang pusat Atau gimana Taraaa Oh ini tuh masih diplastikin ya teman-teman ya Tuh ada satu Cucu banget Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas And the last but not least Dua belas Nah ini kayak tempatnya gitu Nah sekarang langsung aja kita review satu per satu ya teman-teman Aku ini disini pilih yang motif mix E Nah ini Aku akan copot plastiknya ya teman-teman ya biar Lebih gampang Lebih Terlentak jelas Langsung aja aku akan review satu per satu utensil ini Sebelumnya aku akan kasih tau general information tentang utensil ini ya Jadi utensil ini tuh terbuat dari food grade silicon Dimana dia tuh bisa dipakai untuk makan, bisa dipakai untuk masak juga ya Kemudian gagangnya tuh terbuat dari kayu teman-teman Lumayan halus juga ya Jadi insya Allah gak akan ngelukain tangan teman-teman ketika masak Dia ini tahan di suhu minus 40 derajat celsius Sampai dengan plus 230 derajat celsius Jadi sampai yang panas banget Itu insya Allah dia juga masih tahan Dan dia ini anti lengket teman-teman Jadi cocok banget dipakai buat masak di teflon Sehingga dia gak akan ngerusakin teflon teman-teman semua Nah aku akan jelasin satu persatu ya Yang pertama ini ada slotted tarner Jadi ini tuh spatula untuk masak di teflon Kayak untuk goreng suatu hal yang berminyak Jadi minyak-minyaknya tuh bisa turun ya Gak ikut Kayak misalnya kita mau goreng tempe, telur, atau ayam Jadi tuh ketika kita goreng itu minyak turun Kemudian next Ada spatula Ini bisa dipakai buat teman-teman Kalau mau ratain adonan, kue, or something Bisa pakai ini Ini tuh warnanya lucu banget Dia tuh warnanya kayak putih Ada gradasi-gradasi abu-abunya gitu Aku sengaja sih pilih yang warna-warni gini Ini karena biar many kind Next ada slotted spoon Dia kayak bisa untuk ngangkat Something di sop kali ya Atau makanan berkuah tanpa kita mau ambil kuahnya Jadi kayak ambil isinya aja gitu Kuahnya gak keikut Next ada turner Ini tuh cocok buat kayak teman-teman numis sesuatu Tumis-tumis bisa untuk sayur Atau apapun yang ditumis-tumis Nah bisa pakai ini Kemudian ada whisk Nah ini lucu banget warnanya pink Dia bahannya juga Enak banget Kaku gak terlalu kaku dan gak gitu lembek Kayak cocok deh buat ngocok telur Next ada Ini tuh ada spoon Bisa buat nyentong nasi ya Ini warna kuning kali ini Ini ada brush Warnanya putih corok Gradasi abu-abu gitu Buat kayak teman-teman untuk marinasi Daging, ayam atau apapun Bisa pakai ini Nah next ada Futong Atau pencapit ya Next Ada scraper Ini warna kuning lucu banget ya Terus ini juga ada soup spoon Buat teman-teman ambil soup Ada noodle server Jadi buat kita bikin Untuk angkat mie-nya Biar gak berantakan Yang terakhir Ada tempatnya Jadi semua barang-barang ini Bisa kita taruh disini Biar gak berantakan Biar gak kececer Lucu banget kan Aku tuh sengaja Pilih yang warna-warni Kayak biar lucu gitu Karena kalau Cuman satu warna tuh kayak monoton gitu Ini jadi colorful Dan Looks more beautiful Jadi ini ada warna biru muda Ada kuning Ada pink Ada juga Putih gradasi Abu-abu Ini tuh bener-bener lucu banget Warna aku seneng banget Bener-bener warna yang soft Ini aja pilih yang warna-warni gini Sebenernya dia pilihannya tuh ada yang Satu set warna Tosca Satu set warna hitam Satu set warna merah dan lain-lain Tapi aku pilih yang ini karena Lucu banget Warna tuh soft-soft gini Lucu-lucu banget Gemes Ini tuh warnanya bener-bener Cantik banget Bikin aku kayak Akan semangat masuk Insya Allah Nah Ini temen-temen bisa liat semua ya Aku udah taruh di tempatnya Biar Gak berantakan Jadi kayak satu set gini Abis dipake Abis dicuci Langsung ditaruh disini Aku mau kasih tau Komentar aku Tentang utensil ini ya Plus dan minusnya Nah dia itu di setiap Item dia tuh ada Bolongannya Jadi kayak temen-temen Kalau mau gantungin Di tempat yang lain Juga bisa Jadi gak harus ditaruh di Kotak sini Menurut aku dia Ya gak terlalu panjang Gak terlalu pendek juga Jadi kayak Pas deh Buat Kita pake Dan Menurut aku ya Dia kayak agak Agak menyengat gitu sih Bau silikonnya Tapi gak tau Kalau setelah dicuci ya Ini baru di unboxing aja Dan Sebenernya dia kayak Bagus sih semuanya Hampir gak ada cacat Tapi Aku nemu Suatu Kecacatan itu Di bagian Sini Nah Ini tuh kayak ada Hitam-hitam gitu loh Tapi yang lain sih Aman Dan overall Aku suka Sama Luka mereka Nanti di video lain Insya Allah Akan aku review Ketika aku pake mereka ya Lucu-lucu banget ya temen-temen Ini tuh ada warna biru muda Ada warna kuning Ada warna gradasi putih Dan abu-abu Serta warna Pink Suka banget ya temen-temen Aduh gemes banget deh Kalau bisa meluk Aku pluk Sampai aku jadi semangat Masak gara-gara Punya Tansel Cucu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Share, subscribe, like Dan komen video ini Kalau teman-teman suka sama video ini See you on my next video Dadah Sampai jumpa